Intro Salam, selamat pagi saudara sekalian Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Light of Revival Renungan Firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini Mari kita melihat Masmur 37 ayat 23 dan ayat yang ke-24 Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Di dalam Masmur ini, Masmur Daud yang sangat terkenal ini Daud sebenarnya ingin menekankan Bahwa sebenarnya dalam hidup ini Apapun yang terjadi dalam hidup kita Semua itu ditetapkan oleh Tuhan Bagi orang percaya Apapun yang kita alami Baik suka, duka, untung maupun malang Kita percaya bahwa semua itu ada dalam kontrol Tuhan Bagi orang yang tidak percaya Segala sesuatu yang dia alami di dunia ini Dia bisa anggap itu sebagai satu kebetulan Tapi bagi orang-orang percaya Bagi orang-orang yang ada di dalam Tuhan Tidak ada satu apapun yang terjadi Di luar kontrol Tuhan ataupun di luar providensi Allah Memang saudara, ada orang-orang yang beranggapan Bahwa ada kejadian-kejadian tertentu dalam dunia ini Yang terjadi secara kebetulan Padahal saudara, anggapan itu adalah salah Karena dalam hidup ini Tuhan selalu menetapkan apapun yang terjadi Baik itu untuk orang yang percaya Ataupun orang yang tidak percaya Tuhan selalu menetapkan langkah-langkah orang Baik itu orang yang percaya kepada dia sebagai Tuhan Ataupun orang yang tidak percaya kepada dia Tetapi saudara, Tuhan lebih memperhatikan Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Seperti ayat kita tadi Bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Di dalam hidup ini Di dalam hidup kita di dunia ini Kita bisa mengalami berbagai macam hal Kita bisa dilukai Kita bisa disakiti Kita bisa dikianati Kita bisa mengalami sakit-penyakit Penderitaan Bisa mengalami berbagai macam hal Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Kita harus percaya pada janji Tuhan Seperti ayat kita tadi Bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila kita mengalami masalah Apabila kita sampai terjatuh Maka kita tidak akan sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Saudara, bagi kita orang percaya Tak usah takut dengan apapun yang terjadi dalam dunia ini Apapun yang akan kita alami Suka, duka, sakit-penyakit, kemalangan, keuntungan Semua itu adalah dalam kontrol Tuhan Sekarang bagi saudara yang belum pernah Ada dalam hidup saudara Percaya Tuhan sebagai juruselamat dan Tuhan Maka apapun yang saudara alami Saudara akan menanggungnya sendiri Sekarang saudara, apakah saudara mau datang kepada Tuhan Agar janji Tuhan ini pun berlaku untuk saudara Agar ketika saudara dalam dunia ini Apapun yang saudara alami Ada dalam kontrol Tuhan Dan janji Tuhan seperti yang kita baca tadi Berlaku untuk saudara Maka saudara harus percaya dia Sebagai juruselamat dan Tuhan Maka dia akan menetapkan langkah-langkah saudara Apabila saudara mengalami sesuatu Saudara jatuh tidak akan sampai tergeletak Sebab tangan Tuhan menupang tangan kita Amin Tuhan terima kasih untuk firmanmu Firmanmu yang mengejarkan kepada kami Bagaimana dalam hidup ini Kami harus selalu ada di dalam jalan-jalanmu Bagaimana dalam hidup ini Kami harus selalu bersandar padamu Maka apapun yang akan kamu alami dalam hidup ini Baik untung maupun malam Kami percaya Bahwa semua itu adalah dalam kontrol Tuhan Dan ketika kami mengalami kemalangan Atau kejatuhan Kami percaya Bahwa kami tidak akan sampai tergeletak Sebab Tuhan menupang tangan kami Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Amin Saudara Saya tetap mengajak saudara Untuk terus menjadikan firman Tuhan Sebagai pelita dan terang Di sepanjang jalan hidup kita Tuhan memberkati kita semua Tuhan memberkati kita semua